lucu kan, gemes banget, lucu banget kan tadaaa gemes banget kan halo semuanya, apa kabar? selamat datang kembali di youtube channel aku, Yayomutiara jadi hari ini aku bakal bikin tutorial hijab lagi nah sekarang hijabnya itu hijab square atau hijab segi 4 terus temen-temen udah liat kan, kalau aku udah pake kacamata disini jadi aku bakalan bikin tutorial hijab untuk pake kacamata nah, kalau misalnya temen-temen mau beli produknya kacamatanya, bajunya, hijabnya semua linknya aku taro di description box temen-temen bingung, description box itu dimana sih? ini aku taro, aku tunjukin ya, jadi sejarah sama judul itu ada panah kecil, itu temen-temen klik terus habis itu nanti bakal muncul teks kayak gini temen-temen klik lagi more, terus nanti bakalan muncul deh ada link, nah itu di klik terus langsung masuk ke etalase-nya info dulu, aku pake hijab bahan double highcon nah sebenernya double highcon ini tuh baik juga yang bilang polycutton terus mirip-mirip bahan itu sama yang suka dipake untuk bela square tapi double highcon ini versi lebih tebal sedikit daripada bela square gitu jadi kalau misalnya temen-temen mau coba di rumah punyanya bela square juga ini pasti bisa oke, kita langsung aja ke tutorial yang pertama yang lagi aku pake sekarang let's go! oke, jadi temen-temen bikin satu sisinya itu pendek perbedaannya tuh segini nih tuh, satu sisinya pendek, satu sisi lagi lebih panjang jadi sisi yang ini ini tuh aku pake kamera depan kan jadi ini tuh sebelah kirinya aku gitu ini sebelah kirinya aku karena aku pake kamera depan jadi dia mirror gitu nah terus ini temen-temen langsung kasih jarum di bagian dagu seperti biasa tuh, ini warna hijabnya itu muted pink ya nanti aku tulis deh biar temen-temen gak bingung kayak gitu nah udah setelah ini temen-temen bawa sisi yang lebih panjang ini kan sisi yang lebih panjang ini sisi sebelah kanannya aku ya yang panjang ini ini dirapihkan terus dibawa ke belakang pelan-pelan supaya rapih kayak gitu terus dibawahnya tuh lewat dalam kayak gitu nah tuh tuh lewat dalam kayak gitu tuh belakangnya bagus ya aman ya gak keangkat ya tuh nah udah terus ini ditarik dibawa ke depan sini tuh oke nah ini sambil dirapihkan disininya boleh tuh nah udah terus setelah ini ini yang tadi diputar temen-temen bawa ke sini terus pake dia buat narik sisi yang diam di depan tadi dipake buat ke sini jadi dia biar ditaruh biar ada di samping sini terus ini disangkutin ke baju ke kerah baju atau kalau misalnya temen-temen bajunya gak ada kerahnya bisa di kasih peniti aja masukin kayak gitu terus biarin dia kayak di samping sini nah ini dilebarin supaya gak terlalu kecil gitu nah dilebarnya kayak gitu nah ini tinggal dirapihkan aja sebelah sininya terus kayak gitu dan jadi deh gampang kan ini juga lucu banget gemes banget buat dipake sehari-hari atau mau dipake buat hangout juga boleh atau mau ketemu sama calon mertua juga bisa tinggal kita pake aja kacamatanya prank tuh tuh lucu kan gemes banget oke tuh ini dari samping sini di depan ini dari samping sini bagian belakangnya udah pasti aman ya gak kebuka sama sekali ya kan dan ini tuh sebenernya gak perlu pake ciput cuman aku pake ciput karena aku lagi bikin tutorial hijab aja gitu sekarang kita langsung aja ke tutorial yang kedua let's go oke untuk tutorial yang kedua ini kita bikin yang nempel di kepala gitu loh hijabnya jadi temen-temen bikin satu sisinya tuh pendek tapi bedanya tuh dikit banget tuh bedanya dikit banget kan terus ini temen-temen langsung tempel kayak gitu disini nah sebenernya ini opsional sih kalau temen-temen gak pede juga ya gak usah diginiin juga gak apa-apa terus ini temen-temen kasih jarum kalau ada yang kecil ya disini agak mendekati belakang pokoknya di bawah telinga gitu di bawah daun telinga satu sisi juga sama jadi dikasih jarum yang kecil lagi disini juga udah terus sekarang sisi yang panjang ini temen-temen bawa ke belakang kayak gitu tuh semuanya terus lewat dalam biarkan dia lewat dalam terus diputer dibawa ke depan kayak gitu nah biarin dia terbuka kayak gini di depan udah usahain kenceng ya sekarang sisi yang luar ini temen-temen bawa ke belakang tapi lewat bawah sini jadi kayak dia dilebihin dulu gitu terus dibawa ke situ nah ini dilebihin terus dibawa ke belakang nah jadinya kayak gini terus disini ini temen-temen boleh banget kasih jarum lagi supaya dia lebih pancen oh yey gitu kenceng gitu ya sesek gitu gak yang merubah-merubah nanti nah di belakang sini kan dia nanti pasti turun-turun naik arah baik kalau misalnya kalian diwoh heboh gitu gak bisa diem tapi kayaknya dia ngumpetkan di bawah ini kan ada yang di belakang ini ini yang dibawa ke belakang tadi ditaruh di bawahnya ini semoga udah dipahami terus kita kasih kita kasih peniti aja di situ jadi dikasih peniti aja yang ini kayak gitu supaya dia gak jatuh-jatuh nanti aneh enggak dong kan ditutup sama ini tuh kan ini dibuka aja seperti itu lucu banget kan tuh jadinya kayak gini ini super cantul merah ini dipakai kacamatanya oh yes ini bagus bagian belakangnya aman gak ada yang terangkat sama sekali tuh ya kan lucu kan yes oke terus ini kayak ada cantik gitu sekarang kita langsung aja lanjut ke tutorial yang ketiga let's go oh iya sih yang ini tuh kayak gini ya semua sisinya gemas lucu ini cocok banget kalau misalnya teman-teman mau pake dia buat kuliah bisa buat kerja juga bisa oke lanjut untuk yang ketiga ini teman-teman bikin kanan sama kirinya sama panjang aja nih jadi kanan sama kirinya sama panjang aja terus teman-teman langsung kasih garum sama kayak yang kedua tadi jadi dibawa ke sini bedanya tadi kan kayak di bawah banget sih ini karena sekarang tuh enggak jadi kayak di atas sini nih udah dikasih jarum nah udah terus sekarang teman-teman bawa dari sini kayak gitu terus teman-teman kasih jarum lagi di sini kayak gitu nah udah kayak gini ini teman-teman bawa ke belakang bagian belakang teman-teman angkat dulu ke atas ini terus ini dibawa ke belakang nah di belakang sini itu teman-teman jangan ditali dikasih peniti aja kayak gini terus harus dikasih peniti dua sisinya ke dua sisinya kayak gitu udah terus ini teman-teman turunin kayak gitu nah bagian depannya tuh jadi kayak gini ini teman-teman tinggal dirapihkan aja terus ditutup sama satu sisi jadi keliatannya tuh enggak yang bertumpuk-tumpuk gitu lah di depannya oke dan jadinya kayak gini tuh lucu banget dan ini mudah banget juga jadi bisa banget teman-teman langsung cobain sekarang juga pasti teman-teman langsung bisa tuh jadi kayak gini kenapa aku lebih prefer bagian wajahnya diginiin karena supaya teman-teman bisa lihat yang pertama tadi tuh kalau misalnya dibiasain gitu kacamatanya jadi eh bikin sih bagian sini tuh jadi ngembang gitu tapi kenapa aku tetap pilih setelah yang pertama karena untuk opsi buat teman-teman kalau misalnya enggak mau diginiin bisa dicoba kayak yang biasa tadi bagian wajahnya gitu nah ini tinggal dipakai aja tuh kan hasilnya jadi lebih cantik wucu gemas tuh ya kan kenapa aku enggak pilih di tali juga karena supaya lebih bagus gitu loh di belakangnya jadi masih banyak sisa-sisa yang panjang gitu tuh tadaa oke sekarang kita langsung lanjut aja ke tutorial yang keempat let's go oke untuk yang keempat ini kita bikin dia masih nempel gitu di jidat tapi kalau misalnya teman-teman enggak mau terlalu nempel bisa kayak gini nih jadi pas teman-teman mau kasih dia jarum itu kayak tetap dibentukin gitu loh di atasnya jadi enggak yang langsung ditarik kayak yang kedua sama yang ketiga gitu pelan-pelan ya karena dia agak tricky gitu loh kalau misalnya enggak langsung dikasih satu jarum tuh agak susah nah disini ya dikasih jarum disini sekali lagi aku bilang kalau ada jarum pecil pake yang kecil tapi kalau enggak ada yaudah yang ada aja ini kalian enggak geli kan lihat ini karena nyamuk pek banget ini dikasih jarum juga disini terus teman-teman langsung ambil aja dari sini kayak gitu tuh kan jadinya dia enggak terlalu nempelok dijidat banget gitu loh takutnya teman-teman enggak pede terus langsung dikasih jarum aja udah setelah ini teman-teman bawa satu sisi keman aja bebas karena ini kan sama kita sama panjang jadi kayak dia tuh di bikiniin tuh kayak gini terus gitu tuh di luar belakang dulu nah ini tuh dibikin dia dia harus dibikin jadi lebar dan berdiri dan rapih pastinya nah udah ini sekarang kita buka kita buka kita bawa ke sini ke dalam sini tuh supaya enggak ada space yang kebuka disininya terus ini teman-teman kasih penyeti di bawah sini dipenytiin nah udah terus ini supaya dia enggak yang ngelonggarin atau gimana maksudnya pancen gitu loh tegak apa sesuai sama yang kita maulah gitu intinya jadi kita pindah ke sini dulu ya nah ini juga teman-teman bisa kasih penyeti lagi supaya dia enggak berubah-berubah gitu loh jadi dikasih penyeti di bawah lagi juga ya disini dipenytiinnya sama baju kayak gitu nah ya ini tuh enggak berubah-berubah gitu loh posisinya tinggal dirapihkan nah ini udah nah tapi belum nih belum selesai semua teman-teman bawa ke samping sini kayak gitu tuh jadi dia tuh kayak enggak yang di depan semua tapi enggak yang di belakang semua gitu loh kayak gini nah tuh terus disini supaya dia juga enggak berubah-berubah teman-teman kasih penyeti lagi tapi usahain dikasih penyetinya yang bisa ketutup sama ini nantinya ya jadi enggak kelihatan kelihatan ini nantinya nah tuh yang ketutup kayak gitu jadi di belakangnya dia tetep kelihatannya rapi gitu kan bagus gitu tuh dan jadinya seperti ini fern lucu kan nah tadaaaan bagian sininya bagus rapi bagian sininya juga rapi lucu banget tombong banget sih ayah sedulunya kebegitu sekarang tinggal kita pake aja kaca matanya seperti ini tuh kan jadi dia enggak terlalu yang nemplok banget dijidat karena tepatnya teman-teman enggak pede tapi di bagian samping-samping sini juga enggak terlalu terbuka lebar karena dia enggak terlalu yang depan-depan banget gitu loh bagian wajah sininya hmm bagus kan lucu kan sekarang kita langsung lanjut aja ke tutorial yang kelima yang terakhir oke let's go pose dulu oke jadi untuk yang terakhir ini gimana kalau kita bikin agak menutup bagian dada gitu jadi teman-teman satu sisinya itu pendek banget bebas ya mau kanan atau kiri disini aku yang kanan yang pendeknya ini aku pake kamera depan jadi dia mirror gitu kayak yang pertama kedua ketiga keempat jadi aku bakal bikin dia nemplok juga dijidat teman-teman langsung kasih jarum lagi disini di bagian bawah banget juga di bawah daun telinga gitu disini di satu sisi lainnya juga sama kasih jarum lagi ini maaf ya kalau gak suka liatnya aku juga gak suka tapi gimana ya nah ini terus teman-teman satu sisi yang ini itu dibiarin aja atau dibawa ke belakang juga boleh nah terus bagian belakangnya ini ini kan dari belakang sini kan teman-teman bawa ke depan set kayak gitu jadi dia dipake buat menutup bagian dadanya terus ini teman-teman bawa ke atas sini kayak gitu terus diambil nah kan bagian belakangnya tadi pasti teman-teman bakal ngira kalau bagian belakangnya itu bakal keangkat tapi gak kok teman-teman karena dia bakal ketutup sama yang tadi diputar jadi ini itu teman-teman langsung kasih jarum disini di atas sini kayak gitu ini tinggal teman-teman rapihkan aja tinggal disesuaikan nah yang pendek tadi dibawa ke belakang boleh jadi bagian depannya kayak gini tuh dia ketutup terus kayak gitu nah bagian belakangnya juga tutup nah ini bisa banget teman-teman bawa ke depan sini atau mau dia taruh di belakang juga boleh jadi sesuai lagi aja teman-teman maunya gimana nah bagian belakangnya itu kayak gini jadi gak kebuka ya walaupun ini hijabnya tuh ukurannya kecil banget cuma 113 x 113 gitu loh dan jadinya kayak gini sekarang kita langsung aja pake kaca matanya super cute ini gemes banget sih gemes banget kan nah jadi itu dia teman-teman 5 tutorial hijab segi 4 atau hijab square untuk pake kaca mata sekali lagi aku mau kasih tau teman-teman kalo teman-teman mau beli produk-produk yang aku pake hijabnya kaca matanya ataupun bajunya kemejanya ini nanti aku taruh linknya di description box nah kemejanya ini tuh dia buttwing gitu jadi lebar banget bisa banget buat sampe XXL karena ini lingkar dadanya itu 130 cm gitu makasih banyak ya udah nonton sampe abis jangan lupa untuk support channel aku dengan cara like komen dan subscribe sama share ke teman-teman kamu yang suka bingung pake hijabnya gimana lagi atau emang yang seneng styling hijab untuk sehari-hari gitu follow juga Instagram berarti toko aku yang Tia Mutiara karena aku update siapa hari disana terima kasih banyak ya udah nonton see you on my next video bye bye love you Enak 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 Enak